Intro Kapolres Tabarelang Kombes Polnukroho Tri Nulianto melalui konferensi pers di Mapolres Tabarelang membiarkan penangkapan tersangka penyelon depan 26,535 kg sabu yang dilakukan pada dua tempat kejadian ke arah berbeda yang pertama dilakukan di halte pelabuhan Sagulung, Kota Batam dengan barang bukti sabu seberat 1,9 kg Pada Minggu 30 Oktober 2022, tiranya pukul 22.30 WIB pada 7 November 2022, dalam pengembangan dan penyelidikan berikutnya saat penelitian narkoba Polnukroja Tabarelang kembali berhasil mengamankan sabu kurang lebih 24,58 kg dari Pantai Tangga, Seribu Patam, Restari, Sikupang dengan mengamankan tiga tersangka sementara dua orang dinyatakan masih DPO modus penelitian narkoba dilakukan tersangka melalui celur garat dan celur laut Kapolres Tabarelang juga menjelaskan bahwa pelaku dalam menjalankan aksinya merupakan jaringan internasional di mana 26,535 kg sabu tersebut rencananya akan diedarkan di Kota Batam dan wilayah Jakarta melalui pelabuhan di Tanggerang, Banten yang selanjutnya juga akan dipasarkan ke Surabaya TKP pertama ini akan diedarkan melalui jalur darat melalui jalur darat yang TKP kedua, yang di mana? di Alte, eh, mulai di Pantai Tangga Seribu ini ini melalui perairan, melalui seribut yang akan dibawa ke Jakarta barangnya dari mana, Komandan? barangnya dari Malaysia ini jaringan internasional, ya, dua-duanya ini jaringan internasional, yang pertama mau diedarkan di Kota Batam ini yang lebih 1,9 kg yang kedua, ya, ini yang mau dibawa ke Jakarta yang akhirnya nanti akan dipasarkan di Surabaya atas perbuatannya, para tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat 2 jentuh pasal 112 ayat 2 undang-undang RI no.35 tahun 2009 rentan dan ketika kelima tersangka dihancang dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun paling lama 20 tahun dan rendah paling sedikit 1 miliar rupiah atau paling banyak 10 miliar rupiah dari Watau, Kepulauan Riau Andri Sofian, melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!